Hai tes dah masuk ya Hai sofam sofamku jumpa lagi dan balik lagi dengan Kekwati Agustina masih disini Hai semuanya Oke gimana kabar kamu ya Oke hari ini akan pilih akan pilih kartu lagi ya dan disini sudah ada tiga kalung ya necklace ya tiga kalung ada tiga pilihan kalung ya ini yang pink ini yang nomor satu biru ini nomor dua dan hitam ini yang nomor tiga ya dengan tema apa ya dengan tema apakah dia akan datang dan menghubungimu lagi ya jadi untuk kamu yang saat ini enggak koda komunikasi sama si dia ya kalian lost contact enggak ada tahu enggak tahu kabarnya dia gimana sekarang nah daripada kamu bingung-bingung kita kepoin aja nih ya Apakah dia akan kembali ke kamu dan menghubungi kamu lagi atau enggak ya disini adalah tiga pilihan pada pilihan ya pilihan dari kalungnya ya ini yang pink nomor satu yang biru nomor dua yang hitam nomor tiga ya pilih sesuai intuisi kamu ya mana yang menarik mana yang bersinar terang atau merasa kamu nyaman itu adalah intuisi kamu ya pilih dengan perasaan relax dan tenang ya bila membutuhkan waktu silahkan kamu pause video ini terlebih dahulu ya oke sorry suara aku agak ngos-ngosan karena aku agak sedikit capek agak ya kurang fit ya cuacanya bener-bener luar biasa banget ya jadi ya harap maklum ya oke kamu jaga kesehatan selalu ya oke oke sekarang kita langsung lanjut aja ke pilihan nomor satu ya pilihan nomor dua oh ya sorry dan di akhir segmen ya aku akan nanti akan mengasih kamu tentang ini aku ini buat ore kosong ya jadi ini ini ada lagu-lagu ya lagu bari barat lagu Indonesia mungkin lagu lama nggak tahu ya banyak macem-macem ini nanti lagunya pesennya apa nanti aku jabarin lewat lagunya ini ya oke yuk kita langsung lanjut aja ya pilih sesuai intuisi kamu ya langsung kita langsung menuju pas satu ya apa nomor dua nomor tiga kita ketemu lagi nanti oke ya oke sofam sofam ku kita memilih langsung ke pal nomor satu ya dengan necklace warnanya pink ya soft pink ya pink susu ya ini kalunya ini aku beli waktu aku liburan di balik sih ini belinya di kintamani dulu kintamani kan untuk kamu yang pernah pergi atau jalan-jalan ke balik pasti kamu tahu dong kintamani kan banyak ya pengeracin-pengeracin kalung-kalungnya bagus-bagus yang jual kayak anak-anak kecil gitu loh ya bagus banget aku suka ya dulu dapat murah sih harganya ini aku beli di balik di pegunungan kintamani ya kintamani bagus banget gunungnya kayak gunung Fuji jepang oke kita lihat yuk untuk kamu pemilih bal nomor satu ya apakah dia akan kembali lagi sama kamu sorry apakah dia akan datang dan menghubungimu lagi atau enggak ya yuk kita kipuin aja ya oke ok 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 Oke doa dulu ya guys ya berdoa ya Oke semoga diberikan hasil yang terbaik ya eh di sini ada Knight of Pentacles Oke The Hangman Oke King of Cups Oke Seven of Wands Queen of Pentacles oke 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 dan di sini ada Eight of Pentacles ya Wow King of Pentacles Wow King and Queen ya The Emperor Wah kuat banget ini energinya maskulin banget ini ada feminimnya juga Wow feminim maskulin King of Swords mungkin kan di sini mungkin Twin Flame ada yang soulmate ini Oke dan Four of Pentacles ya bottom of the deck nya di sini ada Ten of Pentacles ya Oke untuk pemilih tipe nomor satu ya kamu berdeling dengan Zodiac di sini juga bisa Zodiac kamu berdeling Zodiac dengan Zodiac 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 kamu atau energi Zodiac yang lagi menaungi kalian tuh juga bisa ya di sini kamu terkoneksi sama energinya dari Zodiac di sini ada Earth sign Virgo Taurus Capricorn ya Water sign Venus ficus Cancer Scorpio kirsi Fire sign Leo sagittarius Aries ya kayaknya Oh ya Ersain gemini Libra Aquarius ternyata 12 Zodiac ada semua Semuanya masuk komplit ternyata ya berarti pemilih pada nomor satu ini banyak berarti yang milih ya Oke yang paling terkuat di sini kamu terkoneksi sama energinya aku disini aku melihat disini ada energinya dari Virgo Aries dan Gemini yang aku tangkap itu energinya oke untuk pemilih nomor 1 aku ngerasa disini gini kalau kamu disini cewek kamu ini adalah tipikal orang yang mandiri, kamu gila kerja, kamu loyal terhadap pekerjaan dan kamu punya ambisi dalam pekerjaan kamu memiliki cita-cita yang setinggi langit kamu dipandang sebagai wanita yang independen kamu mandiri, kamu pinter cari duit kamu cantik, kamu smart kamu anggun dari luar orang selalu segan sama kamu, karena kamu punya wibawa kamu punya value yang sangat tinggi orang sangat mengagumi kamu mungkin disini banyak orang yang menjadikan kamu ini adalah sebagai sumber inspirasi bagi mereka jadi kayak kamu itu sebagai panutan aku juga ngerasa disini meskipun kamu cewek disini ada yang kamu pekerjaan kamu bekerja di kantor itu disini ya kamu ada yang sudah punya jabatan karena kemampuan kamu intelektual kamu itu bagus ya kemampuan kamu juga bagus kamu profesional dalam pekerjaan disini aku memandang kamu ini sampai diangkat ada yang menjadi seorang manager ada yang jadi CEO juga jadi kayak kamu itu punya ya kalau enggak jadi supervisor lah kayak ya intinya kamu itu punya kelebihan yang yang kayak membuat orang-orang sekitar kamu itu kagum gitu ya kamu bukan tipikal orang yang suka banyak mengeluh kamu selalu memendam ya jeleknya gini meskipun karena kamu dianggap sempurna disini mungkin kamu juga orangnya perfeksionis banget kamu perfeksionis kamu sering dipandang orang itu kamu orang yang luar biasa dan ini akhirnya ada juga minusnya juga minusnya gini kamu jarang banget bisa mengungkapkan rasa kelelah kamu rasa kekecewaan kamu rasa sedih kamu tersadang kamu juga punya sisi kerapuhan tapi kamu tidak pernah menunjukkan sisi kerapuhan kamu kelemahan kamu di depan orang jadi kayak kamu itu lebih baik kamu menyendiri kamu masuk ke kamar kamu mencari tempat sepi kamu menangis kamu meraung-meraung meraung-meraung sendiri gitu loh yang aku rasakan itu sih ya oke ya oke kamu berdeling dengan seseorang ya kalau kamu cowok ya kalau disini kamu aku bilang tadi cewek kalau kamu disini cowok kamu juga sama kamu independen kamu sosok yang pekerja keras tapi kamu punya sisi kelembutan ya kamu punya sisi penyayang ya mungkin kamu sering banget dideketin sama anak kecil anak kecil itu suka seneng banget deket banget sama kamu karena kamu memiliki sisi yang humoris kamu juga sangat loyal sama keluarga juga ya ini untuk cowok ya sering kamu deket banget sama ponakan keponakan kamu ya oke nah kamu saat ini berdeling dengan seseorang si dia ini memandang kamu itu ada sosok yang sangat luar biasa kalau kamu cewek dipandang dia itu kamu sosok yang sangat keibuan kalau kamunya cowok kamu ada sosok yang pelap seorang pria yang penuh kasih sayang penuh perhatian penuh rasa tanggung jawab yang tinggi ya itu jadi kayak kamu tuh juga punya rasa toleransi yang tinggi ya oke dan kamu ini adalah pasangan yang tepat pasangan ideal yang dia mau dia inginkan ya mungkin disini aku ngerasa tuh gini kamu sama si dia ini sempat ada kesalahpahaman sering terjadi kayak adu argumen tentang beda pandangan beda pendapat beda fisik tentang masa depan kalian aku rasanya kesitu ya mungkin kamu kalau nanti menikah kamu pengennya seperti ini ini hidup kamu stabil hidup kamu bla 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 seperti ini sementara si dia itu gak bisa si dia itu pengennya ya hidup jalannya aja mengalir apa adanya dia mungkin sukanya seperti ini mungkin aku ngerasa ya kamu disini mungkin kamu lebih banyak yang berelemen air atau tanah ya earth sand atau water sand jadi kamu tuh segala sesuatu harus terjadi secara seimbang secara teratur secara stabilitas ya sementara dia dia orangnya sangat gerusa gerusur dan lain sebagainya ya ini yang terjadi akhirnya kayak itu kalian-kain itu kayak jumplang jumplang gak ada ke gak ada gak ada kebalancean jadi keseimbang itu gak ada kayak jumplang gitu dan ini yang membuat kamu sama si dia itu sempat berpisah ya hubungan kalian itu sangat berat banget akhirnya dan sekarang ya si dia itu kayaknya gini sih aku ngerasanya ya energinya yang aku tangkap disini ya si dia ini pengen banget sebenarnya menghubungi kamu pengen banget datang datang lagi ke kamu benarnya pengen tapi masih ditunda dulu ya mungkin secara finansial dia belum mumpuni untuk bisa bersama dengan kamu dia pengen dia kayak ada rasa minder lah dia pengen ya keseimbangan antara kamu sama si dia ya mungkin dia akan mendekati kamu secara pelan-pelan ya dia mungkin disini dia lagi kerja keras mengumpulkan uang terutama kalau dia itu cowok kamu cewek egoknya dia itu lagi berperan penting banget egoknya lagi gede-gede jadi dia enggak mau dipandang kalau dia itu kalah sama kamu jadi dia pengen kalau bisa lebih tinggi dibanding kamu kamu yang mengandalkan dia dalam segala hal jadi dia pengen melindungi kamu baik secara materi secara kekuatan secara cinta dan lain sebagainya kayak benar-benar ya mungkin pola pikirnya dia itu masih pola pikir yang tradisional banget sih dia masih menganut tentang pola patriarki banget sih ya aku ngerasanya gitu jadi dia itu pengen ya kamu dia itu pengen lindungi kamu pengen mencukupi semua kebutuhan kamu intinya gitu jadi karena kamu dipandang mandiri kamu dipandang wanita yang kuat independen jadi dia juga gak mau kalah dia juga pengen dia harus bisa lebih tinggi daripada kamu saat ini mungkin dia gak ada komunikasi dia untuk komunikasi sama kamu dia orangnya mungkin mendiem dia gak mau ngabarin kamu dan lain sebagainya karena saat ini dia lagi merancang menyusun agar bisa dekat lagi sama kamu itu gimana caranya aku ngeras tadi dia dia meskipun dia gak kelihatan cuek dia gak kelihatan gak peduli sama kamu tapi diam-diam aku ngerasa dia tuh kayak stalking kamu dia stalking kamu ngepokin media sosial kamu aku ngerasanya gitu jadi selama perpisahan ini selama kalian gak ada komunikasi ini dia lebih banyak belajar dia mulai mengerti yang kamu mau itu sebenarnya apa untuk masa depan jadi dia juga pengen berusaha untuk membahagiakan kamu jadi dia lagi bekerja keras pelan-pelan disini ada night of pentacles night of pentacles ini kan perjalanannya kayak lambat tapi pasti gitu loh pelan-pelan tapi pasti jadi kayak dikit-dikit nanti akan sampai tujuan gitu bagusnya night of pentacles seperti itu ada plusnya ada minusnya kesannya kalau night of pentacles dalam kartu tarot itu kesannya itu kayak lama banget lambat tapi sebenarnya lambat pun tapi ini bergeraknya itu secara teratur kayak orang yang lagi mengusahakan sesuatu secara kedisiplin nanti kayak pelan-pelan pelan-pelan nanti akan sampai tujuan gitu jadi sini ada the hangman dia lagi berpikir ulang apakah kalau nanti dia pengen datang ke kamu lagi mau hubungi kamu lagi apakah kamu mau nerima dia atau enggak itu juga jadi pertimbangannya dia disini ada king of cup jadi dia lagi membutuhkan pertimbangan dia lagi menggunakan intuisinya dia dan disini orangnya mungkin dari luar dia kelihatan gengsinya tinggi dia juga orangnya sangat jaim dia jaga image terlihat terkesanku tapi kadang dia juga konyol dia gak pandai membohongi gak bisa membunyikan apa yang dia lakukan tindakan apa yang dia perbuat gitu ya oke sekarang kita lihat tambahan oracle nya happy happy dia pengen banget bahagia sama kamu dia masih mengharapkan untuk bisa menemukan kebahagiaan keceriaan lagi ketika bersama dengan kamu dan dia lagi berusaha untuk menciptakan keadaan itu ya mungkin dengan dia bekerja ya nanti pada akhirnya tinggal kalau saatnya tepatkan bisa menikmati kebahagiaan kalian bersama dan disini ada berita ya bernafas dan disini kamu bernafas dengan bebas saatnya kamu untuk memberikan ruang untuk diri kamu untuk berrelaksasi untuk bermeditasi untuk berdoa dulu ya kalau kamu masih menginginkan dia pengen dia cepat datang ya berdoa aja dan all that leaders semua tentang kilauan kemilauan jadi kayak kamu itulah harta kebahagiaannya dia dan disini ada energinya yin energi feminim ya kalau kamu yang feminim adalah gunakan intuisi kamu ya kekuatan hati kamu ya asah lagi kepekaannya ya untuk mengambil suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan kamu saat ini ya kalau si dia yang yin ya mungkin dia dianya yang feminim kamu yang maskulin dia mungkin mengharapkan bahwa kamunya bergerak datang untuk menuju ke dia kamu yang menghubungi dia jadi disini kayak pola pikir tradisional buat buddha patriarki banget jadi kayak yang pengennya yang maskulin yang datang maskulin yang mengejar maskulin yang menghubungi dulu gitu sih aku lebih nangkepnya ke situ ya sorry omonganku kayak kesendat sendat ya sorry banget energinya emang kayak gini energinya ini pemilih nomor 1 ini ya aku kadang bisa ketrigger sama energinya jadi kayak kadang bisa kerasa banget oke oke life full sama artinya happy happy dia pengen membahagiakan kamu dia pengen bisa menebus kesalahannya dia pengen bisa memberikan apa yang kamu mau apa yang kamu inginkan gitu jadi dia pengen ya kebahagiaan lah bahagia bersamalah bareng-bareng gitu getting to know each other ya mengetahui satu sama lain ya dia pengen membuka suatu obrolan yang lebih deep lagi antara kamu sama si dia tentang impian kalian masing-masing dan disini ada healing family issues ya mungkin disini akan ada sebuah masalah keluarga trauma keluarga yang akan segera tersembuhkan atau mungkin secara tidak langsung kamu itu membantu si dia lepas dari lukanya traumanya dia dari pola asuh keluarganya itu juga bisa atau mungkin sebaliknya ya energinya ini kan five versa ya bisa berbulak-balik dan disini ada deception ya oke ada ketidakjujuran dalam hubungan yang sedang terjadi antara kalian ya mungkin si dia tidak pernah jujur dia selama ini memakai topeng oh ini mungkin artinya itu juga bisa dia mungkin selama ini kurang jujur tentang perasaannya ya mungkin saat ini dia gediem dia gak kurang kurang terus terang ya saat ini dia pikirkan apa itu juga bisa ya dan disini it is safe for you to love disini aman untuk kehidupan cintamu ya buka hatimu dan beri dari menerima energi tertinggi ya dari semesta ya oke ya saatnya kamu juga perlu untuk membuka hati kamu ya terhadap cinta ya beri kesempatan dia ya dia pengen meminta kesempatan kedua sama kamu sini aku lebih nangkepnya kesitu sih ya dia sebenarnya pengen hubungi kamu tapi takut nanti kalau kamu udah membenci dia kamu gak mau nerima dia kembali entah gimana gitu loh ya dia belum siap dengan penolakan oke 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 dan disini ada do some research ya kamu apa sih yang harus kamu lakukan ya ini pesan dari semesta dari spirit kamu dari hero self kamu dan disini kamu perlu untuk melakukan beberapa research kamu perlu banyak informasi kamu belajar untuk mengenali situasi ini sebelum kamu melakukan suatu tindakan sebelum kamu mengambil suatu keputusan disini intinya gitu ya oke dan disini pentian please mohon bersabar dulu ya mungkin situasinya lagi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau ya saat ini kamu lagi bingung kalau kamu harus gimana dan disini semesta meminta kamu saatnya kamu untuk sabar dulu tunggu dulu ya nanti saatnya akan ada jawaban itu akan muncul kepermukaan dengan sendirinya ya diminta sabar dulu ya kamu bertahan dulu sementara waktu demi apa marriage ya mungkin kamu sama Siti ya punya takdir akan menikah mungkin ya semesta akan mempersatukan kalian dalam sebuah ikatan pernikahan tapi saat ini kamu sabar dulu itu juga bisa ya wow keren ya kalau nikah jangan lupa kabarin aku dan disini ada hubungan karma ya oke perpisahan kalian ini adalah semata-mata karena memang ada sebuah karma hutang karma yang harus kalian bayar hutang karma yang akan segera pumpas ya intinya itu ya oke ada sebuah hubungan karma dari past life itu juga bisa ya oke dan disini perfect timing akan ada waktu yang tepat untuk kamu gila saatnya tiba nanti ya oke ya ya get banget aku suka dan kita lihat ya kita lihat yuk kalau dia bisa ngomong sama kamu ya saat ini dia berdiri di hadapan kamu di depan kamu dia ingin ngomong sesuatu apa sih yang dia ingin omongkan sama kamu apa kata apa yang ingin dia ucapkan untuk kamu oke 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 um bentar guys aku agak sedikit kurang enak sumpah bentar badanku yang gak enak bukan kartunya ya oke disini ada sorry i don't reach when sorry i don't reach when people mention you aku tidak bereaksi ketika orang itu menyebutkanmu jadi ketika orang lain itu menyebut nama kamu orang yang kenal sama kamu dan kenal sama si dia ketika membahas kamu aku tuh tidak bereaksi apapun ya saat mereka menyebutkan kamu menceritakan kamu karena aku sendiri tuh juga lagi dalam keadaan bingung aku harus gimana aku belum bisa mencerna situasi yang saat ini terjadi antara kita gitu yang dia rasain itu ya kayaknya ini banyak banget orang yang lagi membahas kamu ya mungkin ya mungkin ada seseorang ya teman-teman kamu itu mungkin loh mungkin pengen kalian tuh bersama lagi itu juga bisa kayak ada pengen mendekatkan lagi lah antara jadi makcomblang lagi antara kamu sama si dia itu juga bisa ya disini ada I had woe sorry I had woe I really I am for you jadi aku ya aku bersembunyi siapa aku yang sesungguhnya dari kamu jadi ini artinya sama sih kayak deception sih jadi kayak gini loh selama ini tuh aku sorry aku bilang gini aku selalu menyembunyikan jadi kayak ketika aku bersama dengan kamu aku tidak jujur aku tidak menunjukkan siapa aku yang sesungguhnya dengan kamu jadi aku tuh menyembunyikan diri yang sesungguh jadi kayak dia itu gak pernah ngomong dia tuh sebenarnya tuh seperti apa dan bagaimana dia gak pernah ngomong gak pernah jujur sama kamu ya disini ada ya orang yang pakai topeng ya kayaknya kamu ngerti deh intuisi kamu tuh juga tajam kamu bisa ngerti kayaknya ya oke I wish I could take back my words ya aku berharap aku menarik kembali kata-kataku jadi oh ya mungkin dia pernah mengatakan kata-kata yang kasar sama kamu mungkin dia gak sengaja dia pernah membentak kamu mengatakan kata-kata yang kurang pantas atau menyinggung perasaan kamu atau dia mungkin apa ya menyakitilah mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan kamu jadi disini aku ngerasa dia kayak ada rasa penyesalan sih mungkin ketika dia memutuskan kamu dulu dia meninggalkan kamu dia mengatakan sesuatu yang gak enak didengar itu juga bisa ya oke sorry I'm starting to understand our connection aku mulai aku mengerti aku mulai mengerti tentang ketidak koneksian hubungan kita di luar koneksi ini jadi gini ketika kalian berpisah kalian tidak bersama dia mulai banyak belajar dia mulai belajar dewasa tentang suatu hubungan tentang kamu jadi kayak ya yang namanya penyesalan ya ketika tidak bersama jadi kayak ketika kamu sama si dia tidak bersama kamu tidak ada di sisi dia dia sudah mulai mengerti tentang hubungan kalian koneksi kalian dan lain sebagainya jadi kayak banyak pembelajaran lah yang dia alami oke dan disini oke disini ada i know that i cross the line with you jadi aku tahu aku menyebrang di jalur menyebrangi jalur ini dengan kamu aku bingung maksudnya apa ini i know that i cross the line with you aku tahu aku menyebrang jalur menyebrangi jalan ini dengan kamu oke jadi gini mungkin kamu sama si dia ini pernah bertemu mungkin pertemuan kalian ini ini adalah suatu lingkar takdir ini soulmate banget soulmate di satu influence jadi kayak gini emang sesuatu hal yang luar biasa ketika bertemu sama kamu aku kenal sama kamu ada suatu banyak pembelajaran ketika kita menjalani kehidupan bersama itu ada pembelajaran yang luar biasa yang aku tangkap aku gak ngerti maksudnya sorry dan disini aduh sorry aku agak bingung artinya ini dan disini ada bottom of the deck disini we both know i am not the one the one for you jadi dia sempat merasa kita kita tahu aku bukan the one kamu oke sorry ya oke dia sempat berpikir konyol juga ini orang dia sempat berpikir bahwa dia itu bukan jodohnya kamu tapi kalau lepasin kamu dia gak mau kamu sama yang lain dia juga gak ikhlas tapi kalau ketika ada pilihan ketika kamu nunggu dia dia bilang yaudah kamu gak usah sama aku aku gak pantas sama kamu kamu pantas yang sama yang lain gitu loh konyol gak kayak gitu ya aku rasanya gitu sih ya konyol emang sih orang ini ya maafkan aja ya kekonyol annya tuh orang ya suka memutuskan sendiri tanpa tahu apa yang kamu mau dia tuh gak kayak dia tuh segala sesuatu tuh kayak semua diambil sendiri keputusannya oke kita lihat yuk oracle dari song ya aku tarif dua dua ya dua dari kamu dua untuk dia ya ungkapan perasaan hati lewat lagu ya oke ini buat kamu atau si dia dulu kamu kamu dulu ya oke satu oke dua oh tiga ya keluar tiga mintanya tiga sekarang tentang si dia ke kamu ya oke 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 ya untuk si kamu nya dulu ya ungkapan song nya ya sorry aku buka dulu ya ya dengan ini ya oke ungkapan perasaan kamu oke hati kamu mengatakan dari lagunya armada ya apa kabar sayang ya aku gak tahu aku gak apa liriknya silahkan aja googling atau cari di youtube atau spotify ya banyak banget ini ya oke armada apa kabar sayang ya jadi kayak kamu tuh tanya gimana kabar kamu sayang kamu gimana sekarang kamu happy gak disana ya aku ngerasanya kesitu ya yang kutangkep ya oke ini perasaannya kamu ya untuk si dia ya kamu selalu menanyakan kabarnya dia apakah dia baik-baik aja atau enggak ya kamu selalu mendoakan dia ya kamu gak berharap kok dia sama kamu kamu udah bisa mengikhlaskan kamu yang terpenting melihat dia bahagia itu udah bagus gitu ya hanya pengen tahu ya why destiny ini soundtracknya lagunya dari full host ya why destiny jadi kenapa takdir jadi kamu tuh merasa kebingungan kenapa kok kalau ini sangat menyakitkan kenapa kok kamu harus dipertemukan dengan dia ya aku masih mencintai dia tapi kenapa kok takdir itu seolah-olah tidak mendukung antara kamu sama si dia itu yang kurasain yang kutangkap itu sih energinya sangat ngeri ibu melankolis ya sampai aku kebingungan tadi ini kebingungan dari kartunya bikin lagun jelimat oke Adele hello hello ya ini perasaan kamu ya lewat song ya buat si dia hello ya ya Adele ini menuliskan tentang mantannya yang menulis lagunya ini ya hello gimana kabarnya eh sama armada sama hello bukannya kamu minta kembali enggak cuma kamu hanya menginginkan kabarnya dia itu gimana ya apakah kamu baik-baik aja di sana gitu apakah kamu masih bahagia apakah kamu sudah bisa melupakan aku atau enggak gitu ya aku rasa kalian satu sama lain satu sama lain masih saling memikirkan masih saling merindukan ya tapi enggak tahu kenapa kok kalian enggan untuk komunikasi bareng untuk bersama ya mungkin ada suatu masalah mungkin masih ada sorry deep part of ya jadi kayak ada masih ada lingkar karma yang harus kalian tuntaskan dulu ya oke perasaannya dia kamu adalah ya si dia ya lewat laku disini ada train ya hey soul sister ya hi belahan jiwaku jadi kamu itu adalah dia merasa bahwa kamu itu adalah belahan jiwanya dia ya kamu dia ketemu sama kamu itu merubah hidupnya dia dia merasa happy ketika bersama dengan kamu dan lain sebagainya kamu itu adalah sumber keajaiban dalam hidupnya dia ya silahkan nanti lihat video sorry video cari aja ya lirik lagunya ya lagu-lagunya ini bisa kamu dengarkan ya oke dan sini lagi ada Bruno Mars ya just the way sorry just the way you are jadi hanya kamu yang ada di hatinya dia hanya kamu lah yang ingin bisa dia hanya ingin bersama dengan kamu ini masih ada harapan sih dia masih menginginkan kamu banget sih ini benernya ya ada lagunya Bruno Mars ya ini ya oke itu orego songnya untuk pemilih bal nomor 1 sekarang kita lihat ini siya namanya ya oke oke ini ini siya namanya ya sekarang kita lihat disini ada S. Sandra G. G. Gary George Saint Malik Harry Potter I. Indonesia B. B. La V. Viva M. Mario P. Papa C. Cinta F. Fanta ini aku jujur ya sumpah aku membaca energi ini tadi aku dadaku sempat sesek loh tadi kan kayak asma gitu sesek banget rasanya kayak gini loh kayak sesek banget kayak merasa bahwa kok aku ngerasa ya kok kayak aku pengen bersama dengan si dia tapi kok gak bisa ini rasanya sangat menyakitkan jadi kayak dada itu rasanya kayak kalau orang jawab-ilang tuh dodone rasanya kayak ampek gitu jadi kayak ngerti itu maksudku jadi dodoku rasanya kayak ampek jadi kayak lemes kayak langsung sesek gitu loh tadi aku gak ngerasa sesek gitu loh kayak mau ngomong tapi aku gak bisa kayak bingung gitu loh mau nyampein bingung disini ada D. Donny Xavir L. Luna Maya S-nya kuat banget ada E. Edward oke disini ada K. 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 disini ada A. ya Alex mungkin ada yang namanya kayak aku Eka mungkin ya karena Eka kan gak cuma aku doang ya oke disini ada D. Denny W. William N. Nona I-nya kuat banget Indonesia Tumben I-nya keluar banyak ada Queen Mario ada L. Luna Maya N. Luna G. Gary E-nya juga kuat banget disini ada E. Edward ada Xavir bisa mantan ada Y. Yulanda oke ini sorry ada satu lagi oke disini ada K. 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 dan disini Y. Y. Yulanda atau mantan kamu namanya Eki itu juga bisa ya oke 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 nama panggilannya Eki mungkin ya disini ada J. Juliet ya oke ini bisa inisial nama kamu nama si dia nama tengah nama panggilan dan tata masih adalah satu lagi ada O. O. La ya oke oke nyusun angka yang kagak sedikit panggilan ini inisial namanya banyak banget yang masuk kayaknya banyak nih yang milih yang milih kalau nomor satu ya oke 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 wow ada ujian cintanya banyak banget ini angka 6 nya oke oke ini bisa inisial nama kamu nama si dia nama tengah nama panggilan nama julukan atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia disini ada angka tanggal bulan tahun lahir atau angka kembar yang sering kamu lihat juga bisa atau nomor telepon nomor apapun yang berhubungan ya ya kayaknya gini antara kamu sama si dia ini ada suatu keinginan untuk kesempatan kedua pengen mengulang segala sesuatu dari awal lagi tapi apakah mungkin bisa terjadi ya setelah kalian melewati banyak ujian banyak hambatan yang terjadi sama kamu sama si dia disini meskipun kan tidak ada komunikasi ya tapi kan tuh kemistri kan tuh sangat kuat banget ya satu sama lain sama-sama saling memikirkan sama-sama saling merindukan ya ada sih pikiran kayak kebingungan kebimbangan ada pikiran jahat juga ya antara kamu sama si dia mungkin gini si dia mikir ya oh ya mungkin kamunya disana sekarang udah banyak cowok yang deket sama kamu banyak cewek yang sudah mendekati kamu kalau kamunya juga sama berpikir juga begitu mungkin si dia udah punya cowok lain mungkin si dia udah punya cewek lain itu juga sempat ada pikiran kayak gitu ya ya ada pikiran kayak gitu sih ya ini intinya gini sih kalau aku udah mengambil kesimpulan ya dia akan datang atau enggak hubungi kamu iya tapi enggak sekarang ini masih butuh proses butuh waktu yang lumayan lama sih pelan-pelan tapi pasti ya nanti akan ada saat yang tepat kalian untuk bersama lagi kalau dari semesta sebenarnya sudah ada jalan untuk kalian bersama lagi tapi kan segala keputusan itu kan juga kembali ke kekalian sendiri kalian sendiri kalian mengambil keputusan untuk bersama lagi atau enggak kan untuk kembali ke kamunya dan sama si dia juga kan gitu ya oke itu untuk pemilih balon nomor satu ya thank you udah nonton dan selebihnya mohon maaf kalau kata-kataku atau penyampaian aku nggak sesuai di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksana dalam menyikapi dalam video setiap readingan ini ya oke salam happy salam ceria dadah kita ketemu di balon nomor dua dan balon nomor satu ya thank you so much ya dadah makasih oke hai hai sofam sofamku jumpa lagi ya dengan file nomor dua apakah dia akan datang dan menghubungimu lagi ya dengan kalung yang warna biru ya oke kalungnya bagus banget ini kalungnya aku beli di mall sih di daerah Solo ya yuk kita lihat yuk ya posisikan disini ya kalung biru yang kamu pilih ya tentang apakah si dia akan datang lagi ke kamu ya oke nah dia akan datang lagi ke kamu atau enggak dan menghubungi kamu lagi atau enggak ya yuk kita lihat kita kepoin aja lewat katu tarot ya oke kita berdoa dulu ya sofam sofamku oke apakah dia akan datang dan menghubungimu lagi ya nah ya mm 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 akhir Oke ada nine Oh sorry ada pick of pentacles ya take off once dengan hangman kok luar the hangman lagi ya Oke eight of wands Wow judgment Oke ya 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 the magician oke 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 dad oke three of sword Oh my God ya 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 ah 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 I know I know aku udah tahu jawabannya dimana oke 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 dan disini ada knight of wands ada seek of pentacles dan bottom of the deck nya adalah seek of cup oke disini kamu pemilih file nomor 2 kamu berdiling dengan zodiac disini ada energinya earth sign ini bisa zodiac kamu zodiac si dia atau energi kalian itu juga bisa ya disini ada earth sign virgo taurus capricorn fire sign leo sagittarius aries earth sign gemini libra aquarius water sign visus cancer secordio 12 zodiac semuanya ada ya tapi yang paling terkuat disini kamu terkoneksi hanya sama energinya si scorpio ya scorpio dia lagi berapi-api banget ini oke untuk pemilih file nomor 2 ya apakah dia akan datang lagi ke kamu dan menghubungi kamu lagi atau enggak aku jawab yes banget ini akan ada tapi saat dia udah yakin ya oke yang aku baca gini dia sebenarnya pengen menghubungi kamu pengen datang lagi ke dalam hidup kamu aku rasa dia ini soulmate kamu ya ini mungkin kalian itu mantan mungkin dia mantan waktu SMA kamu dulu mantan ketika kalian waktu kuliah dulu atau kalian ya pernah kerja bersama dulu atau mantan kalian lah di masa lalu yang memberikan kisah-kisah cinta kisah asmara yang gimana ya yang sangat berkesan di dalam kehidupan kalian ya kalian masih mengenang masih mengingat memori antara kamu sama si dia ya ada romance-romance nya ya masih ada kenangan-kenangan romance yang kalian masih ingat satu sama lain dia masih mengingat kamu kamu pun juga merasakan hal yang serupa ya oke aku lihat disini dia akan menghubungi kamu akan datang lagi ke kamu ya tapi gak sekarang ya ketika apa dia ketika dia itu sudah yakin bahwa hatinya hatinya kamu itu masih terpaku masih untuk si dia hanya masih kayak loh dia gak mau sambil salah langkah dia gak mau pulang dengan tangan kosong intinya gitu jadi aku rasa gini si dia itu selama ini masih stalking kamu aku udah lihat dari sini dia sering stalking kamu sering menanyakan kabar kamu tanya sama orang ya yang kenal sama kamu ya mungkin tanya sahabat kamu keluarga kamu saudara kamu itu juga bisa yang kenal banget sama kamu atau disini dia juga mengikuti media sosial kamu juga ini juga ada yang sampai sewa detektif ya buat mengikuti pergerakan kamu tuh kemana aja dia pengen cari tahu kamu sekarang gimana kamu lagi dekat enggak sama orang aku ngerasa sih ya disini aku ngerasa dia ada rasa kecewa mungkin kamu disini ada yang dekatin kamu lagi dekat sama seseorang yang lain jadi dia pengen datang ke kamu menghubungi kamu dia kayak tunggu dulu timing yang tepat intinya itu yang kutangkep itu oke dia hanya memastikan dulu lah perasaannya dia itu benar atau enggak sama kamu terutama yang paling dipastikan itu adalah di kamunya kamu masih sayang enggak sama dia kamu masih cinta enggak sama dia kalau kamu masih sayang sama dia masih cinta sama dia hatinya kamu itu hanya untuk dia dia akan cepat banget datang ke kamu kalau saatnya tepat nanti tiba dia datang disini ada three of swords dia lagi kecewa dia mungkin berpikiran bahwa kamu itu ada yang lain yang dekatin kamu jadi dia nunggu dulu timingnya yang tepat kalau udah yakin keluar the judgment dia akan cepat datang ke kamu disini ada eight of war nanti cepat dia datang dia akan ngasih kabar dia akan datang langsung ke kamu disini dia masih stalking kamu dulu dia mempelajari dulu kamu sekarang gimana situasi kamu hidup kamu sekarang gimana perasaan hati kamu gimana aku gak gak mungkin juga disini mungkin dia juga nonton tarot kayak gini kamu nonton tarot atau mungkin dia juga tanya sama orang pinter orang orang yang punya dia tanya dia lagi mengupayakan bagaimana caranya agar dia mendapatkan jawaban dari apa yang dia galokin apa yang dia pikirkan saat ini dia pengen datang ke kamu tapi nunggu waktunya timingnya yang tepat intinya itu untuk pemilih nomor 2 oke sudah ngerti maksudnya sekarang kita lihat dari tambahannya wisdom aku sorry aku tulis judulnya aku kadang lupa sorry ya oke harap dimaklumi ya sampai lu harap dimaklumi harus pakai contekan contekan judul kalau tidak begitu nanti salah nyebut salah nyebut itu nanti malah dimarahi nanti kemarin kemarin oke namanya juga masih manusia normal masih manusia biasa sering sering lupa harap dimaklumi oke oke oh ada energinya yin ya disini berporan banget langsung angka dua tentang penyelarasan juga kamu harus menggunakan intuisi kamu percayakan kata hati kamu dan disini ada by the books ya buku ya disini ada kisah yang sudah terjadi antara kamu sama si dia kamu mengukir cerita yang lama terjadi antara kamu sama si dia seperti layaknya buku ya mungkin disini sudah ada kerisah yang belum selesai juga sih nanti ada saatnya dia akan kembali ke kamu observer banget dia lagi observasi oh iya the book ini oh tadi aku dapat pesan dari spirit ku juga ya katanya gini dia lagi mempelajari situasi dan kondisi saat ini yang terjadi antara kamu sama si dia dan situasi keadaannya jadi ketika dia datang ke kamu dia gak mau ambil langkah yang salah atau salah langkah lah intinya gitu ya nanti pada akhirnya dia menyesal jadi ya mungkin di masa dulu ya ketika waktu saya masih pacaran dulu mungkin orangnya sangat mengebu-ngebu kekanak-kanakan tapi disini dia sudah mulai berusaha untuk mesampingkan ego dia berusaha untuk belajar lebih dewasa ya gak seperti dulu jadi sekarang dia lebih bersikap hati-hati jangan sampai salah langkah gitu loh dan disini ada observer observasi ya disini mungkin dia lagi mengobservasi lagi meneliti situasi dan kondisinya mencari waktu yang tepat gitu ya nanti kok dia udah yakin dia langsung cepet kok datang ke kamu kan disini ada seek of pentacles ya disini kan rasaan memberi dan menerima take and give jadi dia gak mau nih menjalani hubungan sama kamu yang mencintai hanya dia dia gak mau cinta bertepuk sebelah tangan dia gak mau jadi dia maunya satu sama lain saling-saling mencintai satu sama lain cintanya imbang keren sih ini sehat sih ini tapi dia butuh keyakinan dia butuh keyakinan dulu dan disini here i know sekarang sekarang disini dan sekarang ya sorry ya dia lagi berusaha mungkin kamunya saat ini sudah menikmati waktu kamu saat ini jadi kamu sudah gak mau lagi ini mungkin kamunya yang lagi here and now juga disini adalah kamu sudah gak mau lagi terikat dengan masa lalu dan kamu sudah gak mau lagi memusingkan tentang masa depan yang belum terjadi jadi kamu hanya menjalin saat ini dengan sebaik-baiknya dan disini mungkin juga kamu lagi observasi iya tentang perasaan kamu tentang sikapnya si dia juga bisa ini kan saya bersa energinya bisa kebulat-balik sesuaikan aja dan disini ada time for night disini waktunya untuk beristirahat sejenak waktunya untuk tidur sejenak jadi disini kamu lagi pengen untuk istirahat dulu lah retreat ya intinya gitu ya oke ya mungkin ini saatnya kamu untuk menepi dulu itu juga bisa ya nanti akan ada saatnya jawaban itu akan terbuka dengan sendirinya oke aduh makan kebanyakan oke 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 kita lihat perasaan hatinya dia saat ini ke kamu tuh seperti apa yang dia simpan di dalam hatinya dia oke passion dia merasa bergairah sangat sama kamu dia merasa kamu itu adalah rumahnya dia ya ketika kamu sorry ketika dia berhubungan sama kamu dia menjalani hubungan sama kamu dekat sama kamu dia menjadi diri dia sendiri dia tidak perlu menutup menutupi dirinya dia dia tidak perlu memakai topeng dan dia merasa nyaman dan aman banget ketika bersama kamu ya oke kamu tuh membuat dia tuh happy gitu ya ini juga oke very soon ya banget ini udah jelas segera ya dia akan segera datang ke kamu dia akan segera menemui kamu dan menghubungi kamu ya tapi di saat ini dia lagi membutuhkan suatu tekad suatu keyakinan ya tentang perasaannya dia tentang hatinya dia ya apakah kamu tuh sayang gak sama dia gitu loh cuma itu sih dan disini wow wow rekonsiliasi ya disini ya dia pengen menuntaskan permasalahan kesalahpahaman yang terjadi antara kamu sama si dia mungkin dia yang pernah berbuat salah dia yang meninggalkan kamu mungkin dia pengen minta maaf ya dia pengen meminta kesempatan kedua lagi sama kamu ya intinya itu ya dan disini oh my god bagus banget sumpah engagement ya dia pengen banget ajak kamu ke sebuah komitmen komitmen keren keren aku suka banget ini ya oke siapa yang milih nomor dua ya selamat ya oke dan disini ada let go of control issues ya oke disini akan ada penyelesaian permasalahan antara kamu sama dia dengan cara yang alami dengan cara yang natural akan ada saatnya timingnya yang tepat ya permasalahan kamu itu akan selesai dengan sendirinya keren aku suka banget ini kalau nomor dua keren sangat sumpah oke haha senang sekali nah ya jangan lupa kabarin aku ya kalau ini sudah terjadi sama kamu ya dan disini kita lihat pesannya dari spirit kamu dari universe dari higher saat kamu ya apa sih yang harus kamu lakukan untuk pemilih file nomor dua ya oke healing healer and healer ya sebaik ya selama kamu menunggu sidia alangkah baiknya adalah saat ini kamu harus terfokus sama diri kamu sendiri ya disini kamu diminta untuk sembuhkan dirimu dulu ya saatnya kamu menyembuhkan dan tersembuhkan ya dari luka hati kamu dari trauma kamu dari setiap kejadian jadi ambillah kegagalan kesakitan kepahitan yang sudah terjadi dalam hidup kamu ini sebagai pengalaman yang berharga ya tanpa kamu mengenal kesakitan atau penderitaan itu kamu tidak akan mengerti tentang arti sebuah kebahagiaan tentang arti sebuah tentang kedamaian ya itu pemenuhan batin itu juga ya oke demi apa ini dapat marriage bu ya mungkin kamu sama si dia nanti akan menikah ya terakhir ke sebuah pelaminan ya bagus banget ya kalau ini terjadi sama kamu ya dapat ini beneran jangan lupa kabarin aku ya aku seneng banget aku akan seneng ya amin 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 semoga kamu segera diberikan penyatuan ya penyatuan hati penyatuan hubungan kalian union amin ya keren banget aku seneng banget ini sumpah bagus banget ini aha dan disini ada let go ya aha maju ke depan maju oke langkahkan kakimu ke depan ya saatnya kamu pergi ke depan ya sebagai penyerahan kamu yang perlu dari kamu kontrol kamu menarik energi relaksasi lebih cepat dan ini membawa kamu ke dalam keinginan kamu lebih dekat dengan keinginan kamu ya intinya gitu jadi ketika kamu sudah bisa berhasil melepaskan ikatan belenggu-belenggu yang kamu inginkan kamu mau kamu lepas sudah lepaskan kamu kamu mengambil setiap hikmah dari pembelajaran ini maka semesta akan memberikan harapan baru keinginan kamu yang kamu mau itu akan tercapai satu persatu datang ke dalam hidup kamu oke emang seperti itu sistemnya energi itu emang seperti itu ketika kita melepas justru kita akan mendapatkan emang seperti itu sistem hukum energi oke disini ada autumn ya oke di musim gugur nanti kamu akan mendapatkan kelimpahan ya keaceiban dari semesta ya seperti layaknya ada daunan yang berguguran di musim gugur ya daunan yang bagus kalau musim gugur kan bagus banget ya di luar negeri ya kamu bisa melihat pohon maple ya daun-daun pohon maple itu kan berguguran warnanya merah coklat kekuning-kuningan itu kan seperti mungkin seperti warna emas warna kebahagiaan kelimpahan dalam hidup kamu oke harapan dan disini juga kan ada anak kecil ini membuka tangan dan disini ada malaikat ada ada angel yang ada sinarnya juga pelangi jadi setiap badai yang sudah kamu lewati ya saatnya ketika kamu sudah melepas kamu sudah membukakan tangan kamu dengan lepas ikhlas maka pelangi-pelangi kebahagiaan cahaya terang itu akan dikirinkan oleh semesta oleh Tuhan ke kamu gitu keren keren banget ini sumpah ya bagus banget sih ini oke dan bottom of the deck adalah unfilmation ya jangan lupa untuk berafirmasi bermanifestasi ya tariklah sesuai keinginan kamu dengan kata-kata afirmasi positif ya ini sebelum tidur ya itu bagus karena sebelum tidur itu alan bawah sadar kita itu terbuka ya itu gunakan afirmasi afirmasi positif ya syukur-syukur kalau kamu bisa ya bermeditasi itu juga atau doa malam ya sesuai dengan sesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing itu juga bisa ya membuat kamu yakinnya dimana ya sudah lakukan aja itu ya itinya itu ya oke sekarang oke sekarang kita kita lihat tambahannya tambahan oracle nya untuk pemilih file nomor 2 ya tentang apa kalau dia ketemu sama kamu apa sih yang ingin dia katakan ingin dia ungkapkan buat kamu ya oke 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 aku minum bentar sumpah panas banget oke oke kalau dia bisa ngomong sama kamu apa sih yang pengen dia ungkapkan ingin dia katakan untuk kamu saat bertemu sama kamu ya oke i love you unconditional jadi disini aku mencintaimu tanpa syarat ya oke aku mencintaimu ya mencintaimu gak ada alasan lain karena aku sayang sama kamu hatiku hanya untuk kamu oke i'm starting to understand our connection jadi disini aku mulai mengerti mulai memahami ketika kita tidak bersama ya jadi ketika kamu dan dia sudah putus kamu dan dia sudah berpisah dia mulai belajar mulai mengerti mulai memahami arti pentingnya kamu dalam hidupnya dia oh enak banget ya kalau nomor 2 ini tenang banget aku membacanya juga ngomongnya juga relax banget ini yang pel 1 kemarin kayak orang yang keburu-buru kayak ketakutan kemarin energinya kemarin aku ngerasa banget kemarin sumpah oh ya tadi energi yang pel nomor 1 kamu bisa lihat sih ini agak sedikit bingung kemarin ya oke aku berharap pikiranku ini akan menjadi yang berbeda ya mungkin dia sempat memikirkan sesuatu hal yang berbeda tentang kamu mungkin dia pernah saat ini mungkin dia lagi punya banyak overthinking ya mungkin saat ini dia berpikir bahwa kamu itu sudah ada yang lain kamu sudah tertarik sama yang lain kamu sudah enggak ada rasa sayang lagi sama si dia dan dia berharap bahwa pikirannya itu berbeda menjadi yang berbeda jadi ini semua semoga aja tidak terjadi gitu loh ya dia masih berharap bahwa kamu sama si dia itu bisa bersama lagi dia benar-benar berharap banget sih ini masih berharap sampai ada kartu marriage sama engagement dia pengen marriage berbeda nikah sama kamu oke it was my fault but I blamed you itu semua salahku tapi aku menyalahkanmu ya dia kayak menyesali ya dia menyesali semua perbuatannya dia ya dulu dia pernah menyakiti kamu menyalahkan kamu ya yang sama sekali kamu bukan melakukan kesalahan kesalahan itu sebenarnya dari dia tapi dia malah menyalahkan kamu dia malah pergi dan ya ini yang membuat mungkin ini ada sebuah penyesalan sih dia ya masih ada rasa harapan pengen kembali ke kamu sih ini ya oke dan disini bottom of the deck-nya disini ada finding out the truth crushes me ya oke mencari kebenaran mencari 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 kebenaran mencari kebenaran di luar kebenaran yang ini pada akhirnya itu kayak kayak malah menghancur ya mencari di luar kebenaran yang menghancurkanku hari kehancuranku jadi ya dia benar-benar merasa hancur banget ketika dia sudah menyadari tentang kesalahannya dia terhadap kamu ya ini kayak ya mungkin tadi ada tree of sword itu mungkin dia juga dulu pernah selingkuh itu juga bisa mungkin dia pernah menduakan kamu menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian itu juga mungkin bisa juga bisa sih bisa aja itu terjadi disini dia tuh kayak ada suatu penyesalan sih dia apa-apa meminta kesempatan kedua tapi dia juga ada rasa ketidakpercayaan juga apakah kamu sudah bisa melupakan kesakitan atas luka yang sudah aku berikan ke kamu gitu loh dia kayak ada penyesalan sih oke sekarang kita lihat ya aku punya oracle song ya ini tentang perasaan hatinya kamu sama si dia simponi lagu ya oke aku lihat dulu dari kamu dulu baru si dia ya oke kalau ada sebuah ungkapan lagu ya apa sih lagu yang ingin kamu berikan buat dia oke oke kita ambil dua ya tuh dua ini kamu sekarang ini buat si dia ke kamu oke oke jatuh dua oke ini dia oke oke sekarang kita lihat ya buat dari kamu dulu ya ungkapan lah ungkapannya oke oke wow shine feline ya beautiful in white ya oke mungkin kamu pengen menikah sama si dia ya kamu berharap bahwa hubungan kita ini bisa berlanjut ke jenjang yang serius ya bahwa mungkin kalau kamu disini cowok ya kamu akan merasa si dia akan sangat cantik ketika dia memakai gaun putih di altar pernikahan kalian ya kalau kamu ya disini cewek ya disini kamu berharap bahwa aku bisa memakai gaun pernikahan gaun pernikahan baju putih ya yang cantik ya gaun putih dan aku ingin terlihat cantik di mata kamu gitu ya silahkan cari sendiri ya lirik lagunya di youtube di spotify banyak banget atau di google bisa cari dan disini ada edel ya hello kamu masih bingung dan kamu sering menanyakan bagaimanakah kabarnya dia saat ini ya disini mungkin kamu sudah bisa sebagian ada yang sudah kayak legowo ya sudah melepaskan jadi kalau kamu sama si dia ya syukur kalau enggak pun juga enggak masalah ya sudah memasrahkan takdir aja kepada yang semesta ya tidak harus kebahagiaan tuh enggak harus sama si dia cinta tuh juga enggak harus memiliki kalau aku memandangnya seperti itu sih ya ada keinginan harapan pengen nikah ya sama si dia ada tapi kamu sudah enggak terlalu banget jadi kayak kami udah mengikhlaskan aja oke perasaan hatinya dia ke kamu oke krisya featuring peterpen ya menunggumu ya oke dia masih menunggu kamu loh dia dia masih menunggu kamu dia masih mengharapkan kamu ya ini lagu lama banget sih ini lagu jaman aku smp ini aku lulus smp sih memasuk sma ini lagunya peterpen menunggu menunggu smp kelas 3 ini luarnya ya lagunya peterpen sama krisya menunggu mu ini versi lama yang versi lama yang awal-awal keluarkan itu aku masih kelas 3 smp itu udah tua ya oke sekarang lagi masih menunggu mu ya sendiri artinya dan disini ada bubus dewa 19 ya dia merasakan bahwa cintanya dia ke kamu itu kayak bertepuk sebelah tangan ya rasanya tuh kayak hanya dia yang mencintai kamu seorang konyol juga ini oke baru kusadari ya baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan ya oke aku nyapa hanya apa segitunya aja ya ke untuk kamu pengen tahunya ya silahkan cari sendiri diartinya ya yang kamu cari liriknya lah di spotify di youtube di google sekarang banyak ya jaman sekarang tuh enak gak jaman seperti aku dulu sekolah ya dulu internet tuh gak seperti sekarang ya sampai dulu aku rela beli kaset loh beneran aku kelas 1 smp itu lagu pertama Peter Pan kali pertama kali tuh keluar taman langit sama mimpi yang sempurna itu dulu sampai beli kaset loh sumpah itu ngerasain untuk anak yang 90an ngerasain lah momen momen kayak aku dulu ya oke sekarang kita lihat inisial namanya ya bisa inisial nama kamu atau nama si ya ya oke wow banyak sekali yang masuk energinya oke 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 disini ada U ulva V viva oke V nya ada 2 viva ada S sandra ada M Mario ada W William ada C Cinta KKK Edward C Cinta H Harry Potter Indonesia ada Queen O ada N Nona ada H Harry Potter ada D Donnie ada Z Z Malik ada T Tenggo S Sandra ada G Gary ada X Saffir adakah orang Indonesia yang pakai namanya huruf X disini ada ada J J J Juliet ya ada N Nona ada B Bela ada E Edward ada I Indonesia L Luna L Luna Maya L nya kuat banget ada L Luna Maya oke ada P Pongki Papah ada X Zafir oke itu itu sih inisial namanya ini bisa inisial nama kamu nama Sitiya nama tengah nama panggilan nama julukan atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama Sitiya bisa kota tinggal tempat tinggal juga bisa negara tinggal juga bisa misalnya kamu Sitiya beda negara juga bisa mungkin kamu tinggal di Indonesia sementara Sitiya tinggalnya di Korea itu juga bisa ada kan Korea mungkin Hongkong mungkin atau Jepang atau Jerman itu juga bisa LDR sesuaikan aja kalau enggak ada inisial namanya oke untuk angka agak sabar dulu agak sabar angka ini agak lumayan lama oke agak cukup aduh oke 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 tentang intuisi sih ini tentang intuisi yang harus kamu dengarkan ya balancing kayaknya kamu bisa oke ada 6 ada berapa ini aduh jatuh 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 5 nya 1 doang 9 9 penyelarasan 8 nya ada berapa ini bentar lihat yang jatuh cuin aduh 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 mana wah jatuh kayak tadi-ladi enggak kelihatan bu jatuh kemana enggak kelihatan aduh 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 yaudah deh apa-apa ya jatuh oh enggak ada yang jatuh kok sorry oke disini ada 8 nya 4 bu balancing ya keseimbangan diri penyeimbangan oke ini bisa nomor rumah nomor telpon tanggal bulan tahun lahir atau nomor apapun yang berhubungan sama dia nomor telpon nomor sepatu nomor baju juga bisa ya oke disini gini atau angka kembar yang sering kamu lihat juga bisa ini pesannya sih yang kutangkep ya disini kayaknya akan ada suatu rekonsiliasi ya akan ada suatu new love baru ya cinta yang baru akan datang ke kamu ya kalian akan menjalani kehidupan atau hubungan kembali seperti awal lagi ya disini kamu ada rasa ketakutan ada rasa keraguan kebimbangan ya ketika kamu akan menjalani nerima dia itu kamu ada rasa kebimbangan keraguan ketakutan juga mungkin kamu masih takut ketika dia dulu mengecewakan kamu dia pergi meninggalkan kamu itu juga bisa tapi disini kamu diminta untuk lebih percaya lagi sama intuisi kamu ya kamu nerima dia atau enggak kamu harus menggunakan intuisi kamu kata hati kamu disini karena juga ada energinya si yin ya energi feminim ya gunakan kreativitas kamu gunakan kata hati kamu dengarkan intuisi kata hati kamu ketika kamu mengambil suatu keputusan dalam menghadapi setiap masalah atau problematika yang sedang kamu hadapi ya intinya itu ya balancing ya infinity ya dan disini juga ada sebuah penyelarasan juga dan juga kamu akan selalu mendapatkan perlindungan ya perlindungan dari semesta dari spirit kamu dimanapun kamu berada intinya itu sih ya oke thank you untuk memilih nomor 2 ya thank you sudah nonton dan selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata ku atau penyampaian ku yang gak sesuai sama kamu atau kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan ah ya intinya itu uh ya oke dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe bila kamu suka dan yang udah like komen dan subscribe aku ucapkan terima kasih dan aku ingatkan lagi akan ada bagi-bagi 7 giveaway untuk pencapaian 10 ribu subscribe ku nanti oke thank you ya salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next time video thank you so much more dadah ya kita lanjut ke file nomor 3 ya file nomor 2 thank you ya makasih dadah oke halo dengan file nomor 3 ya dengan kalung warna hitam ya kalung ini dapat oleh-oleh ya dari nenekku dari simbah putriku dari Kaltim ya Kalimantan Timur ya oke dari suku dayak oke hari ini ya kita lanjutin lagi tentang pilih kartu ya dengan file nomor 3 dengan kalung yang nomor 3 ini yang warna hitam ya apakah dia akan datang dan menghubungimu lagi ya ha muul muul ya yuk kita singkir kita sisihkan dulu kalungnya ya kita buka yuk kita cari tahu ya gimana kah perasaan dia tentang kamu saat ini dan apakah dia akan ada niatan untuk menghubungi kamu lagi atau kembali lagi akan datang lagi sama kamu atau enggak ya oke ya selamat bapak ibu selamat idul purban ya selamat merayakan idul ada ya untuk kamu yang merayakannya ya besok sulat kita tahu enggak oke berdoa dulu ya sofam sofam ku ya oke ada five of sword ya oke as of cup oke the lovers ya oke oke the star wuhu ya ya nino sword oke 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 the hangman oke two of cup ya haha wow 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 three of sword oke oke the chariot the chariot jelas banget ini hehehe udah tahu ini akun the strength ya oke bottom of the deck nya disini ada king of sword ya oke kamu untuk pemilih penama 3 kamu bersodiak atau berdiling atau energi zodiac juga bisa ya disini terkoneksi sama energinya dari earth sign ke mini libra aquarius water sign pieces cancer scorpio hmm itu dong ya kayaknya 6 cuma 6 aja sih ini tapi ini kalau zodiac dia gak ada ya cuma mungkin ini hanyalah energinya aja ya selama ini resonate buat ini juga zodiac ini buat kamu pesannya ya nomor 3 ya oke kalau gak ya silahkan pilih yang nomor 1 atau nomor 2 ya oke yang paling terkuat disini kamu terkoneksi sama energinya disini ada energinya si gemini ya gemini aquarius sam cancer leo ya oke gini apakah dia akan datang lagi ke kamu dan menghubungi kamu lagi atau gak aku jawab yes banget ya dia akan datang ke kamu dia akan menemui kamu dia akan menghubungi kamu lagi ya disini aku ngerasa sih untuk pemilih nomor 3 kamu ini kayaknya kamu korban di ghosting sama si dia dia kayaknya pergi meninggalkan kamu dia menyakiti perasaan kamu mengecewakan perhati kamu perasaan kamu ya mungkin dulu ya waktu kalian bersama kalian sering cek cok sering berantem sering beragumen ego kalian sama-sama kuat sama-sama kencang ya disatu sama lain tuh tidak ada sistem yang salih mengalah sama sekali atau mungkin yang dia terlalu kekanak-kanakan dia terlalu egois terlalu memaksakan kehendaknya dia sama kamu ya disini ada juga yang menghadirkan pihak ketiga ya dia ada pelakor ada pembina dalam hubungan kalian ya sesuaikan situasi ini atau juga pihak ketiga ini adalah temannya kamu atau temannya dia yang gak suka sama hubungan kalian atau keluarga kalian salah satunya tidak suka menentang hubungan kalian itu bisa ya dia 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 tidak mungkin gini dia ada juga aku ngerasa ya nangkepnya energinya gini dia menjelek sorry warganya dia atau temannya dia menjelek-jelekkan kamu dan dia tidak mencari kebenarannya dulu dia lebih percaya sama orang lain dibanding sama kamu dan dia akhirnya pergi meninggalkan kamu memutuskan kamu ya pada akhirnya tuduhan-tuduhan yang disasarkan ke kamu itu gak terbukti dan dia mulai menyesali mulai merasa bersalah bahwa keputusannya dia itu meninggalkan kamu adalah keputusan yang sangat buruk ya dia setiap hari itu berusaha untuk survive berusaha untuk berdamai berusaha untuk melupakan yaudahlah mungkin dia kamu yang salah sih dia kayak denial yang salah kan bukan aku doang kamu juga salah jadi aku meninggalkan kamu wajar yang dirasakan itu egonya dia mainnya sangat tinggi banget tapi makin kesini makin kesini ya rasa cintanya dia sama kamu perasaannya buat kamu itu bukannya semakin menghilang malah semakin menguat ya semakin dia berusaha untuk move on berusaha untuk melupakan kamu mengempaskan kamu dari pikirannya dengan cara yang paksa itu malah semakin menyiksa perasaan dan batinnya dia dia semakin tersiksa aku ngerasa dia semakin kayak gak bisa lepas dari kamu dia setiap hari selalu overthinking tentang kamu jadi kayak overthinking tentang nah nanti gimana nih jangan-jangan ginilah nanti kamu sama yang lain jadi dia ada rasa kekhawatiran yang dia pikirkan tentang kamu mungkin dia juga sempat mengalami mimpi buruk atau dia mengalami kesulitan tidur dia setiap malam kayak gak bisa tidur selalu memikirkan kamu ada rasa karena ini ada rasa bersalah jadi kayak kejadian kemarin ini memberikan sebuah pembelajaran yang baik dia belajar lebih dewasa belajar untuk bersikap lebih bijaksana dari yang sebelumnya jadi kan gini namanya juga kebijaksanaan itu kan gak langsung muncul itu kan kadang juga seiring berjalannya waktu dari kesalahan yang kita buat jadi kita belajar untuk belajar lebih dewasa bersikap lebih bijaksana sampai terulang kembali dan ini dia lagi belajar mulai mengerti tentang berlaku manusia orang yang manipulatif atau gak orang yang terus mulai belajar pelan-pelan untuk mengenali diri dia sendiri juga untuk bisa ya berusaha mengenali kamu juga tapi yang jelas aku ngerasa disini dia masih mencintai kamu masih sayang sama kamu dia pengen datang ke kamu pengen ngajak kamu rekonsiliasi pengen menghubungi kamu lagi tapi dia butuh waktu butuh suatu keyakinan butuh suatu keberanian ini bukan tentang keyakinan tapi ini lebih suatu keberanian karena dia tahu dia sudah menyakiti kamu sudah terlalu dalam jadi dia pengen datang ke kamu pengen ngomong minta maaf sama kamu dia juga butuh suatu keberanian menghadapi kamu butuh butuh banget yang aku rasain karena disini aku ngerasa ada sistem ketakutan ada rasa ketakutan kekhawatiran kalau kamu belum bisa memaafkan dia kalau kamu masih membenci dia itu yang aku tanggap panjang banget ya sorry penyelesaiannya panjang panjang kali lebar ya aku rasanya energinya masuk gitu ya oke sekarang kita lihat tambahan oracle penyelesaiannya ya oke kita lihat percaya observer jadi disini kamu diminta untuk berobservasi dulu kamu observasi dulu kamu cari dulu situasinya sebenarnya itu kejadiannya seperti apa ketika dia datang kamu cari dulu jangan sampai kamu langsung marah langsung mengambil suatu keputusan ini dan disini ada higher power kamu dilindungi oleh kekuatan semesta kekuatan ilahi angka 4 jadi spirit kamu itu higher self kamu itu juga semua melindungi kamu, menjaga kamu disini mungkin kamu disini banyak yang light worker orang E4 juga bisa jadi kayak kamu itu punya kepekaan secara intuisi kamu intuitif banget dan kamu sensitif banget jadinya gitu kayaknya kamu juga tau kok dia masih sayang sama kamu dia masih mencintai kamu dia belum bisa move on dari kamu kayaknya kamu tau kamu bisa merasakan energinya oke chaos and conflict disini ada kekacauan dan konflik disini kayaknya kamu lagi bingung sih tentang kekacauan dan konflik yang terjadi antara kamu sama si dia kamu masih bingung sih kamu harus ketika dia datang kamu harus bagaimana kamu menghadapinya kamu ngomong harus gimana ada sesuatu hal yang hilang dalam diri kamu mungkin rasa kepercayaan kamu yang kamu berikan ke dia itu kayak sempat hilang jadi kayak kamu tuh bingung aku harus gimana disini makanya kamu diminta untuk observasi dulu sebelum kamu mengambil suatu keputusan dan percaya ya semesta selalu melindungi kamu oke 49 tambah 4 sama saja 52 52 ditambah 52 ditambah 30 82 82 85 85 85 ditambah 8 tambah 5 sama dengan 13 13 1 dan 34 ya perlindungan kamu dapat angka perlindungan oke saya redepiti ya ya kebahagiaan ya kan kamu terimakan dan disini ada orphanet ya kepahitan ya kamu diminta untuk berdamai dengan kepahitan kamu kesakitan kamu di masa lalu ya kalau kamu masih emm terbelenggu sama kesakitan kamu ini maka kamu tidak akan bisa berubah ya jadi disini kamu diminta untuk melepaskan kesakitan kamu ya bukan kita melupakan ya tapi kita berdamai lah ya agar perubahan itu perubahan yang baik akan segera datang ke kamu intinya itu dan ketika kamu sudah bisa melepaskan kamu sudah bisa memaafkan kepahitan kamu kesakitan kamu maka kamu akan merima secara depiti ini kebahagiaan ya keberuntungan juga akan segera hadir dalam hidup kamu ini kan daun semanggi bunga semanggi apa daun ya aku gak tau daun semanggi itu daun atau bunga ya komen dong aku gak tau ini semanggi semanggi itu disebut daun semanggi atau bunga semanggi karena aku terus sampai hari ini bingung aku bisa membedakan tapi intinya daun semanggi atau bunga semanggi ini itu adalah bunga atau daun tentang suatu keberuntungan tentang cinta empat loh bentuknya kayak love love terpotek empat jumlahnya cinta yang terlindungi cinta yang selalu mendapatkan kelimpahan dan kebahagiaan dari semesta wow ya mungkin kamu ketemu sama si dia itu juga sudah menjadi lingkar takdir sudah kalian itu ditakdirkan untuk bertemu gitu ya 85 ditambah 10 berapa 95 95 tambah 8 100 103 103 103 sama sama 5 103 103 sama 5 108 sorry ya matematika aku jelek bu ya jadi ketawain ya menghitungnya kelamaan aku oke aku matematika agak sedikit bodoh dulu oke 105 oke sama aja 9 tentang release tentang suatu pelepasan jadi 10 kan 1 ditambah ya 8 ya sama dengan 9 ya tentang release pelepasan melepaskan ya saatnya kamu melepaskan beban-beban di masa lalu jadi ketika kamu menginginkan suatu kebahagiaan kedamaian dalam hidup kamu ya perubahan yang baru kamu harus melepaskan semua belenggu-belenggu sama kesakitan kamu di masa lalu ini kayak berdamai gitu loh intinya ya legowo gitu loh ya oke gini ya kalau kamu kamu gak menghadapi suatu kepahitan tidak menghadapi suatu kesedihan ya kamu tidak akan mengenal tentang suatu kebahagiaan kamu gak akan belajar untuk belajar lebih bertumbuh menjadi dewasa gitu ya emang sistem dunia itu emang seperti itu oke kita lihat ya perasaan perasaan cintanya dia ke kamu itu gimana perasaan hatinya seseorang yang berdiling sama kamu ya untuk pemilih fail nomor tiga ya oke 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 selamat menikmati oke oke healing family issues luka keluarga trauma keluarga masalah keluarga akan tersembuhkan mungkin ya ini mungkin gini, kamu sama si dia atau diantara kalian atau dua-duanya kalian punya luka, punya trauma dalam kehidupan keluarga kalian masing-masing mungkin pola asuh itu juga berpengaruh ya mungkin dia dibesarkan dari keluarga yang tidak peduli, keluarga yang cuek keluarga yang berantem terus, payah ibunya itu papah mamahnya sering berantem sering adu mulut jadi ini yang dia bawa ke dalam hubungan kamu sama si dia atau kamu juga bisa mungkin diantara kalian atau dua-duanya basal dari keluarga yang broken home itu juga bisa ya, dan disini kalian akan belajar untuk saling menyembuhkan luka trauma itu satu sama lain oke kode pendensi dia sangat bucin banget sama kamu dia tidak bisa melepaskan kamu dan dia merasa addiction ya dia merasakan kayak ketergantungan sama kamu ya, dia belum relak kalau kamu pergi dari dia ya dan passion gairah ya, dia sangat bergairah sama kamu ya mungkin disini dia ada juga ada ketertarikan secara fisik kamu cantik mungkin disini kamu cantik mungkin kamu disini ganteng dia pengen ya kita udah dewasa ya kamu ngerti dong dia juga pengen juga ya gimana ya ngomongnya agak sedikit rusuh agak sedikit kasar ya sorry I'm so sorry ya sorry, sorry, sorry ya mungkin dia juga ada kayak apa ya punya gairah seksual sama kamu itu juga bisa karena secara fisik kamu menarik seksual itu juga gak harus tentang fisik juga sih dia juga ya wajar lah yang namanya juga cinta ya kita kan juga ada ketertarikan secara seksual pasti ada lah ya apalagi cowok ya kalau kamu disini ya wajar lah gitu kan udah sama-sama dewasa ya sorry banget ya aku dan dia ketika bersama kamu itu dia menemukan jiwanya dia dia menemukan kedamaian saat bersama kamu dia tidak berpura-pura tidak perlu memakai topeng saat bersama kamu dia menjadi diri dia sendiri gitu loh ya oke 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 honeymoon honeymoon ya dia pengen ngajak kamu honeymoon ngajak kamu bulan madu aduh kok kartunya kok ya keluar passion satunya honeymoon aha dia kalau honeymoon ya pasti dia pengen married sama kamu dia pengen ngajak liburan bersama-sama kamu ya bersama bersenang-senang berdua ya happy-happy berdua ya dan disini ada romantic feeling dia masih mengenang momen-momen ketika kalian bersama dulu tadias dia lagi kangen berat banget sama kamu kenapa tadi kok keluar nine of swords ya dia gak bisa tidur dia masih kangen sama kamu ya tapi disini orangnya mungkin agak sedikit gengsi ya tapi kamu nya ngerasa energinya dia ya chemistry kalian tuh kuat ya oke terus sekarang kita lihat ungkapan perasaan hatinya dia buat kamu itu seperti oh sorry sorry ini pesan dari semesta ya dari universe dari higher self kamu dari spirit kamu apa yang harus kamu lakukan ya oke 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 jadilah dirimu sendiri ya keluarkan sisi keautentikan diri kamu ya keluarkan sisi kekuatan diri kamu sendiri ya jadilah diri kamu sayangi diri kamu sendiri itu yang harus kamu lakukan be yourself ya cintai diri kamu dengan sebaik-baiknya ya tuh self love admit your true feeling to yourself ya mengakui perasaan kamu yang sesungguhnya dari diri kamu sendiri kamu harus jujur apa sih yang kamu mau ya kalau kamu mau sama si dia jujur aja kalau enggak ya enggak aja gitu jadi kamu harus tahu kebutuhan kamu kebahagiaan kamu tuh dimana kamu harus mengerti dulu ya jangan hanya kamu menerima dia karena kasihan karena dia masih cinta tapi kamu mengesampingkan perasaan kamu mengesampingkan kebahagiaan kamu kebutuhan batin kamu itu jangan jadi kamu harus lebih mengutamakan diri kamu sendiri ini bukan karena egois enggak bukan kita egois enggak ini adalah untuk kita sendiri kamu harus kamu harus lebih mengedepankan kebahagiaan kamu sendiri juga gitu ya oke karena kamu disini mungkin tipikalnya tipikalnya orang yang pengalah sih ini jeleknya ya lagi baca kartu diiringi musik apa ya lantunan takdiran ya damai banget syahdu banget oke dokter intuisi kamu ya energi feminim kamu harus gunakan intuisi kamu ya kata hati kamu ini dengarkan saatnya kamu harus dengarkan intuisi kamu kata hati kamu apa sih yang kamu mau itu intinya ya atau kamu yang sudah menikah ini adalah jawaban dari pertanyaan kamu akan dijawab oleh anak perempuan kamu itu juga bisa kalau belum punya anak perempuan mungkin kamu akan hamil anak perempuan ya akan diberkahi anak perempuan atau juga disini ada tentang intuisi energi feminim ya feminim itu bukan gender loh ya cowok itu hujat cowok itu juga punya energi feminim juga jadi energi tentang intuisi gunakan intuisi kamu indera feeling kamu ya indera perasa kamu ya intinya itu oke dan disini ada your desire is within reach ya keinginan kamu akan menjadi kenyataan ya kamu harus yakin ya keinginan kamu ini akan bekerja dengan hasil yang lebih baik kalau selama kamu yakin dan percaya disini mungkin kamu ada yang sedang menggunakan loa ya menggunakan the law of attraction power of assumption ya yang banyak lagi dibicarakan orang-orang ya the law of attraction kekuatan berasumsi ya berimajinasi gunakan itu dengan keyakinan kamu ya ini kamu dirindungi semesta loh angkanya 4 loh hasilnya 4 sama 9 loh tadi ya angkanya lebih lebih kencang di angka 9 dan 4 kan perlindungan sama pelepasan ya ya ini kamu akan segera menerima berkah kelimpahan loh serai depiti keberuntungan ya kalau kamu sudah bisa melepaskan bisa berdamai maka satu persatu ya kamu akan segera hadir dalam kehidupan kamu ya dan disini adalah pantien please mohon bersabar ya tunggu sebentar kamu bertahan dulu sementara nanti kamu akan tahu semuanya ya mungkin ini saatnya belum tapi bentar lagi kamu akan dapat kok jawabannya gitu loh ya oke oke dan disini ungkapan ya kalau dia ketemu sama kamu secara langsung dia bisa ngomong sama kamu apa sih yang pengen dia ungkapkan pengen dia katakan buat kamu oke aku tahu aku tahu sini biar enggak biar enggak enggak ganggu kelihatan kan oke kita lihat ya oke oke i wish i could share my good news with you aku berharap aku bisa membagikan berita bagus ini kabar baik ini dengan kamu ya oke mungkin gini ya aku ngerasa mungkin dia pengen datang mungkin dia pengen mengasih kabar mungkin sekarang keluarganya sudah merestui hubungan kamu sama si dia temannya udah enggak ganggu udah enggak ngerecokin hubungan kalian mungkin dia lagi saat ini mungkin secara finansial secara karim membaik dia pengen berbagi kita bagusnya sama kamu mungkin dia juga pengen pengungkapkan bahwa aku masih sayang sama kamu aku mencintai kamu itu juga bisa ya oke aku berharap pikiranku ini menjadi berbeda ya aku berharap bahwa aku sudah menjadi pribadi yang lebih baik aku bisa bertumbuh atau aku mungkin bisa merubah semuanya yang kemarin ini bisa aku perbaiki lagi itu juga bisa ini waduh dan oke aku menunggu sorry i will i will wait for sign for you jadi aku menunggu aku akan menunggu tanda dari kamu mungkin dia nunggu kamu sih nunggu kamu ngasih ngasih lampu hijau dia mau datang ke kamu itu juga bisa dia lagi nunggu mungkin juga bisa ya dan disini ada i know i miss it of i know i miss it of everything aku tahu aku kehilangan semuanya di beberapa waktu ya oke oke ya aku tahu aku mengacaukan semuanya itu ya di setiap waktu jadi dia itu pernah oh ya dia kayak merasa akulah yang menyebabkan semua kekacauan ini terjadi akulah yang membuat hubungan kita jadi berantakan ini semua adalah salahku jadi kayak dia ada rasa penyesalan sih ini aku rasanya dan disini aku i know exactly what what i was doing jadi aku aku tahu ya aku tahu kebenaran apa yang harus aku lakukan jadi ya ini intinya kayak orang yang lagi mulai merasa merasakan suatu penyesalan lah ininya merasanya kok gitu sih dia kayak orang yang pengen datang memperbaiki semuanya tapi ini semuanya sekarang kembali ke kamu keputusan ada di tangan kamu kamu mau nerima dia atau enggak itu adalah kembali ke kamu sekarang aku punya simfoni oreklos simfoni ini ini adalah lagu lagu ungkapan hatinya kamu lagu ungkapan hatinya dia belum diocok sudah keluar kita lihat ungkapan hatinya kamu lewat lagu simfoni lagu buat dia apa dan sebaliknya juga bisa kamu nanti dengarkan lagunya cari di youtube di spotify atau aplikasi musik banyak sekarang ada reso ada dribble silahkan cari frambos banyak atau radio cari aja liriknya di google banyak ini buat kamu dulu oke jatuh satu dua aja sekarang ini perasaannya dia lewat simfoni lagu oke ini ungkapan hatinya dia oke kita buka ya untuk ini untuk kamu atau mungkin five first ini bisa kebulak balik juga bisa sesuaikan aja oke oke kita lihat kita lihat ya naf akhirnya aku menemukanmu ya oke ya kamu merasa bahwa aku bertemu kamu itu memang sudah suatu takdir dari Tuhan dari semesta dan aku dan aku dulu pernah berharap bahwa kamu lah yang menjadi labuhan cinta terakhirku kamu lah yang akhirnya membawa aku ke perjalanan cinta yang lebih baik jadi kayak kamu tuh berharap bahwa kamu tuh sama si dia bisa nikah bisa bersama gitu loh ya oke 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 apa ini bisa kebolak-balik juga bisa ya karena dan disini ada Melly Sirus ya Flower oh iya aku ngerti kok setibat ya awalnya kamu merasa bahwa dia tuh jodohnya kamu kamu merasa bahwa dia tuh dah doanya kamu kalian akan menikah hidup bareng bersama bareng gitu tapi akhirnya kamu kecewa dan sekarang kamu lebih baik adalah kamu memilih untuk sendiri dulu dengan ya kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri kan disini ada Melly Melly Sirus ya Flower kan jadi kayak kamu tuh berusaha yaudah aku bisa membeli bunga sendiri aku bisa menggandeng tanganku sendiri dan kamu gak usah mengkhawatirkan aku lagi jadi kayak kamu berusaha untuk yaudah aku bisa bahagia sendiri kok aku kayak kamu tuh belajar untuk safe love mencintai diri kamu sendiri keren bagus banget good ya oke oke ini untuk kamu sekarang ungkapan hati perasaannya dia buat kamu apa oke Christina Perry a thousand years ya dia lagi menunggu kamu bahkan seribu tahun pun gak masalah aku pengen menunggu kamu aku ingin menebus kesalahannya ini ya orang yang bener-bener menyesal sih pengen menebus kesalahan sih pengen datang lagi ke kamu lagi ya lagi butuh satu kekuatan keberanian buat bisa ngomong sama kamu itu sangat berat banget baginya dia ya oke karena disini aku ngerasa disini aku ingin minta kesempatan kedua sama kamu lebih kerasa aku kesitu ya oke Rob Thomas Lonely No More aku tidak sendiri lagi ya ya dia ya dia kayaknya ada suatu keyakinan sih pada akhirnya nanti kamu dan dia akan bersama kembali sih gak tau kayak ngerasanya dia pede dia pengen bener-bener ngerasa bahwa aku pasti bisa mendapatkan hati kamu lagi aku pasti bisa kita bertemu lagi bersama lagi gitu dia bener-bener ngerasa banget sih Lonely No More sih ya oke kamu bisa dengerin lagunya ini ya yang kusebut tadi ya kamu bisa cari lagunya ini ya di spotify atau google playstore atau apalah banyak banget ya disini banyak banget ya intinya jadi jadi ini adalah lagunya nav akhirnya aku menemukanmu Miley Cyrus Miley Cyrus ya flower ya terus disini ada Christina Perry thousand years dan Rob Thomas Lonely No More ya cari aja sendiri lagunya ya oke sekarang kita lihat inisial namanya ya oke inisial nama ya oke adakah nama kamu disini arti oke disini ada E Edward ada Y Yulanda oke ini deh disini ada D Donnie Y Yulanda atau disini ada yang namanya Eddie adakah namanya Eddie ada U Uva U ada O Ola disini ada yang namanya Yu Kamu Donnie, William, Sandra Exavir mantan mungkin disini ada R Romeo ada Z Saint Malik Saint Maliknya 2 ya ada KKK Harry Potter Juliet oke ada L Luna Maya Exavir ada A Alex E Mario Mama G Gary M nya kuat banget General Manager GM Germany mungkin dia tinggal di Jerman ya GM Germany M Mario O Ola N Nuna oke ada C Cinta oke ini inisial nama kamu nama si dia nama si dia nama tengah nama panggilan ya atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya kan ya bisa ini nama julukan juga bisa sih ya atau nama konta tinggal tempat tinggal itu juga bisa ya misalnya tadi G Jerman ya Germany tinggal di Jerman mungkin atau mungkin disini ada J Jepang ya tinggal di Jepang atau M Malaysia gitu ya kamu mungkin jatuh cinta sama orang Malaysia mungkin atau orang Hongkong itu juga bisa ya H Hongkong atau Niawe Warsawa itu juga bisa ya oke angka agak sedikit lama ya mohon sabar ya angka agak sedikit ribet oke sumpah sumpah angka agak sedikit ribet angka oke angka perlindungan perubahan ya ada sebuah perubahan aha aha tentang tujuan impian kamu ya kamu banyak impian sih ini sih ya tapi kamu diminta kamu harus belajar untuk melepaskan mengikhlaskan ya merilis dulu ya beban-bebannya kamu ya kepahitan kamu ya mungkin ego-ego kamu kemarin itu kamu harus lepasin dulu ya sakit hatinya kamu itu kamu harus melepaskan berdamai ini sih yang aku tangkap dari energi angkanya ya oke ha angkanya sembianya ada empat bu ya disini ada sebuah kelimpahan keberkahan kebahagiaan yang datang menaik sorry ini bisa nomor rumah nomor telepon tanggal bulan ah baterainya habis oke disini ada bulan tanggal bulan tahun dan tahun lahir angka kembar yang mungkin kamu lihat nomor telepon nomor sepatu juga bisa ya apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ton ukuran baju juga bisa oke disini ada kelimpahan keberuntungan kebahagiaan yang akan segera datang hadir sama kamu tapi disini kamu juga punya banyak tujuan punya banyak impian mimpi-mimpi yang belum sempat kamu raih kamu kayaknya lagi berjuang untuk meraih impian kamu harapan kamu cita-cita kamu dan kamu juga akan segera nerima kebahagiaan kelimpahan dan keberuntungan juga tapi ada tapi-nya ya lepaskan dulu ego kamu sesuatu hal yang sudah tidak bisa kamu kontrol dalam kehidupan kamu itu kamu harus lepaskan berdamai ikhlaskan legowo ya kalau belum ya belajar pelan-pelan dulu ya kesakit hatian kamu mungkin pernah direndahkan orang pernah dilecehkan pernah disakiti orang dan ini kamu harus berdamai dulu ya kalau bisa memaafkan dia kalau belum bisa enggak apa-apa tapi yang satu adalah maafkan diri kamu dulu karena saat itu terjadi situasinya adalah waktu yang tidak tepat karena kamu juga sedang kondisi yang sedang tidak berdaya itu ya pelajar pelajar untuk melepas mengikhlaskan itu akan bukan hanya untuk mendapatkan kedamaian batin kamu tapi kamu juga akan menemukan jawaban dari pertanyaan kamu akan menerima kebahagiaan satu persatu pintu-pintu baru pintu-pintu kebahagiaan akan terbuka satu persatu buat kamu intinya itu sih ya oke thank you ya udah nonton ya selebihnya mohon maaf kalau aku ada kata yang kurang berkenan berkenan di hati kamu ya omonganku kayak kasar atau merendahkan atau menyakiti perasaan kamu mohon dimaafkan ya bijaksana dalam nyikapis diapri dengan ini kan ini bersifat general dan favor enaknya bisa kebolak-balik sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia dan aku akan bagi-bagi 7 giveaway untuk 7 orang pemenang untuk pencapaian 10.000 subscribe nanti ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan share videoku ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkannya dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya dan juga untuk like komen dan subscribe dan dukung selalu nonton channelku aku ucapkan terima kasih dukungan kamu sangat berarti banget buat aku ya oke dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini oke ya thank you ya oke thank you thank you semoga kelimpahan kebahagiaan dan kebaikan semesta selalu melindungimu selalu menaungimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much more dadah terima kasih semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati